Bof Jofi, ternyata mereka saling cinta, aku mengerti sekarang, tadinya aku berharap Luna bisa menggantikan almarhum istriku, kulihat nenek juga menyukainya, tapi sepertinya aku harus menghilangkan niatku Ryo lebih pantas untuk Luna, ayo kita pergi ajakku ke Ryo dan Luna, kami pergi meninggalkan rumah itu, kulihat lelaki bernama Bayu itu menatap kami berdiri di teras Gila, wanita sombong yang kukenal disukai banyak lelaki, termasuk aku, meskipun aku tahu dengan kesombongannya Aku ingin mengambil bajuku hari ini, aku akan kembali ke desa, ucap Luna duduk di bangku belakang bersama Ryo Aku melihat mereka melalui kaca sepion depan, mendadak aku seperti sopir yang membawa majikan Oh Jofi, kamu gigi jari melihat dua insan saling mencintai di belakangmu Sedihnya, akan kuantar, jawab Ryo Tidak usah, aku bisa sendiri Jangan tolak aku, Loon Oh Tuhan, mereka main, tetap-tetapan Ini mirip drakor yang sering ditonton nenek Aku jadi baber Ryo Aku Aku Oh Tuhan Mendadak Ryo, mencium bibir Luna, hingga Luna terdiam dan tidak melanjutkan kata-katanya Apa mereka tidak lihat, aku ada di depan Oh kesal, tuh cewek dingin banget Ryo menciumnya, dia sama sekali tidak membalas Sepertinya, Ryo mencium patung Ha, 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 batinku, melihat adegan mereka Ehem Ryo melepaskan ciumannya Mereka terdiam, saling memalingkan wajah Aku ada di sini, ucapku Terus menyetir Maaf Jof, ucap Ryo, seperti malu Mukanya merah Mobilku rem, di depan jalan Lalu aku keluar Aku pulang naik taksi Aku sengaja meninggalkan mereka Tidak pernah kulihat Ryo seperti ini Banyak wanita yang ingin dekat Tapi dia bersikap dingin Ternyata, Luna alasannya Cinta memang rumit Bof Ryo Maafkan aku Aku menatap mata itu Mata yang selama ini aku rindukan Meskipun dia berusaha kuat Aku tahu Dia sangat rapu Aku ingin pulang ke desa Luna memalingkan mata Menikahlah denganku, Lun Ku genggam jemarinya Mendadak ada rasa hangat kembali menjalar Apa? Maukah kamu menjadi istriku? Maukah kamu menikah denganku? Tanganku masih mengenggam erat jemari Luna Aku tidak ingin melepaskannya lagi Apapun itu Aku siap menjalani hidup dengannya Luna melepaskan tangannya dariku Lalu berkata Apa tanggapan ibumu, Ryo? Aku terdiam Lamaran ini mendadak Dan aku belum menemui Mimi di penjara Aku belum minta restu Mungkin ini membuat Luna belum menjawab lamaranku Aku akan menemui Mimi ku Jawabku Mengelah nafas Aku ragu Tentang restu dari Mimi Jika di dunia ini Hanya kita saja Berdua yang hidup Mungkin itu bukan masalah Tapi kita punya keluarga Luna benar Dia berpikir sejauh ini Apa yang terjadi dengan Luna dan Mimi ku dulunya Bisa jadi penghalang hubungan kami Sesulit inikah Menyatukan rasa cinta kami Kenapa Selalu ada hambatan Pof Bayu Berat Berat sekali menanggung rasa ini Bahkan aku merasa Hidup tanpa nafas Dia menangis Diperlukan lelaki lain Sakit Ini luka tidak Yang terus menusukku Hingga ke jantung Minuman alkohol ini Obat bagiku Aku duduk Meratapi rasa kecewa Seberat inikah Rasa cinta yang merenggut Tali nafasku Aku seperti hidup Dalam kehampaan Jika dia tidak menjadi miliku Luna Aku mencintaimu Jadilah miliku lagi Apakah dengan mabuk Kecewamu bisa hilang Tanya Miss Ria Duduk di depanku Aku belum mabuk Jangan khawatir Jawabku Baru juga Satu tegukan Aku masih bisa Mengendalikan diri Miss Ria meletakkan Sekotak rokok Di atas meja Lalu menyalakannya Sebatang Terlihat dia menghisap Menikmati Hembusan demi Hembusan Asap rokok Bagi aku rokokmu Pintaku Lalu mengeluarkan Sebatang rokok Dari kotak rokok Yang terletak di meja Dulu Sebelum aku tahu Mila adalah putriku Aku sudah menganggap Luna putriku Tapi sekarang Keegoisan Membuatku melukainya Aku berbuat Tapi aku juga sedih Dulu Saat Tante Dona Mencarikan gadis Luna yang bisa Kunikahi Aku merasa Mila segala-galanya Meskipun Mempermainkan Kehidupan Luna Tapi sekarang Aku hancur Ulah permainanku Ha 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 Ternyata Kita hampir punya Kesamaan Kita sama-sama Terluka Menyakiti Orang yang sama Demi tujuan kita Misriya tertawa Sambil Menghembuskan Asap rokok Aku tahu Dia merasa Kasian Melihat Luna Menangis Seperti apa Dia Saat kamu selamatkan Apakah dia Memohon kehidupan Padamu Mendadak Aku ingin tahu Pertemuan mereka Dulu Luna bukan Tipe Wanita Memohon Seperti Pikiranmu Dari luar Terlihat Kuat Tapi Sebenarnya Rabu Jawab Misriya Saat itu Dia sekarat Aku juga Tidak yakin Dia akan Selamat Tujuh dokter Terbaikku Datangkan Saat sadar Dia sendiri Tidak mengenal Dirinya Aku Merubah Wajahnya Aku Hebat Bukan Misriya Tersandar Seperti Mengingat Kejadian Dulu Akulah Yang Hebat Aku Berhasil Menyentuhnya Pertama Kali Aku Memiliki Tubuh Dan Anak Darinya Hahaha Rasanya Aku Mencoba Menyenangkan Diriku Sendiri Apakah Ini Bentuk Mengobati Kekecewaanmu Aku Langsung Terdiam Mendengar Pertanyaan Misriya Dia Betul Aku Sedang Kecewa Aku Gagal Membuat Luna Bisa Mencintaiku Aku Lelaki Payah Aku Akan Bawa Cacah Menemui Milah Misriya Bangkit Dari Duduknya Terserah Kamu Aku Butuh Sendiri Jawabku Meneguk Lagi Minumanku Pov Luna Bunda Oma Datang Menyemputku Kami Akan Menemui Mama Milah Ucap Cacah Di Pintu Kamar Aku Sedang Mengeluarkan Baju Dari Lemari Untuk Dimasukkan Ke Koper Aku Ingin Pulang Ke Desa Bunda Ikut Jawabku Oke Bunda Lalu Cacah Berlalu Dari Pintu Putriku Terlihat Bahagia Menemui Milah Kenapa Dadaku Sesak Lagi Aku Cemburu Cemburu Ambil Koper Dan Memasukkan Semua Pakaian Ku Cacah Tidak Tahu Atas Keperitian Ku Nanti Biarlah Dia Tahu Dari Bayu Aku Akan Menemani Cacah Menemui Milah Ini Hari Terakhir Ku Di Kota Ini Setelah Mengantar Cacah Aku Akan Kedesah Surat Pengadilan Tentang Hak Asuh Cacah Telah Dimenangkan Bayu Aku Akan Bersabar Aku Akan Berkorban Demi Perasaan Putriku Aku Tidak Menyalahkannya Kenapa Dia Sangat Dekat Dengan Milah Selama Ini Milalah Yang Merawat Cacah Aku Akan Mengantar Cacah Ucapku Mis Ria Duduk Bersilang Kaki Di Ruang Tamu Menunggu Cacah Aku Suka Melihatmu Seperti Dulu Lagi Ayo Dalam Perjalanan Kami Tidak Saling Bicara Cacah Duduk Di Bangku Depan Disamping Mis Ria Menyetir Terlihat Keceriaan Cacah Berbicara Dengan Mis Ria Sebahagia Itukah Yang Kamu Rasakan Menemui Milah Nak Batinku Melihat Cacah Tertawa Puff Puff Teraku Teraku Duduk Duduk Di Kursi Roda Aku Teringat Ayah Luna Dulu Aku Mencampak Kanya Setelah Hartanya Habis Dan Kakinya Lumpu Aku Telah Berdosa Padanya Lumpuhnya Juga Ulahku Sementara Lumpuh Ibu Bayu Juga Ulamilah Dan Tentunya Ide Dariku Apakah Ini Karma Tuhan Menghukumku Mimi Riu Memeluku Sesaat Kami Mimi Senang Melihatmu Bagaimana Usahamu Apakah Perjalan Lancar Lancar Mi Jofi Memantuku Menanamkan Modal Di Sejumlah Proyek Yang Kutangani Aku Yakin Tidak Lama Lagi Bisa Menirikan Usaha Sendiri Aku Tahu Kemampuan Putraku Dia Pintar Dan Pekerja Keras Nilai Akademisnya Selalu Tinggi Itulah Kenapa Aku Menghalalkan Segara Cara Demi Membiayai Pendidikannya Mimi Selalu Berdoa Agar Kamu Selalu Sukses Ucapku Merasa Senang Boleh Aku Minta Sesuatu Mi Apa Nak Tanya Aku Menatapnya Mi Aku Aku Mau Riu Seperti Ingin Mengatakan Sesuatu Tapi Kenapa Dia Kelihatan Ragu Mengungkapkannya Ada Apa Riu Kenapa Kamu Seperti Takut Bicara Riu Menghembuskan Nafas Besar Dia Seperti Berusaha Tenang Meskipun Sulit Ini Membuatku Semakin Penasaran Bicaralah Mimi Tidak Akan Marah Asalkan Menurutmu Baik Aku Berusaha Membuat Riu Nyaman Apalagi Yang Kuinginkan Di Dunia Ini Selain Kebahagiaan Puteraku Umurku Semakin Tua Bahkan Kematian Juga Semakin Dekat Keangkuhan Ambisi Dan Kemewahan Hidup Bukan Tujuanku Lagi Ketenangan Batin Yang Kuharapkan Maafkan Aku Mi Sekali Lagi Maafkan Aku Ucap Riu Tidak Ada Kesalahan Yang Harus Dimaafkan Kenapa Kamu Minta Maaf Nak Berat Sekali Riu Akan Mengungkapkan Isi Hatinya Ada Apa Dengan Puteraku Mi Aku Aku Ingin Minta Restu Hanya Minta Restu Kamu Sesulit Ini Berbicara Ha 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 Justru Mimi Senang Akhirnya Kamu Ingin Menikah Mimi Pasti Merestuimu Nak Bawalah Gadis Itu Menemuiku Jawabku Merasa Bahagia Akhirnya Puteraku Berniat Berumah Tangga Tapi Lagi-lagi Riu Tidak Melanjutkan Kata-katanya Ada Ada Apalagi Dengan Puteraku Jujurlah Apa Ada Masalah Riu Terdiam Sejenak Bicaralah Riu Aku Ingin Menikahi Luna Mi Ucap Riu Pelan Sambil Menatapku Astaga Ternyata Wanita Yang Ada Di Hati Puteraku Masih Tetap Luna Selama Ini Dia Hanya Mencintai Satu Wanita Dan Wanita Itu Adalah Anak Diriku Dulunya Yang Hidupnya Kuhancurkan Demi Amisiku Ya Tuhan Bersambung Tuhan Tuhan Yang Hanya Terima kasih.